Halo guys, selamat datang kembali So, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah series yang baru ya guys ya Jadi, di kesempatan kali ini, aku akan coba untuk memulai series tier list Genshin Impact ya guys ya Bukan tier list untuk karakter-karakter OP atau mungkin karakter-karakter meta Soalnya aku tidak terlalu peduli dengan hal itu Kali ini kita akan mencoba untuk membuat tier list Waifu tier list Genshin Impact guys Jadi, di sini aku sudah mencoba untuk membuat beberapa row ya Di sini ada 5 ya, totalnya itu Ada waifu atau istri Kemudian di sini ada kanojo atau pacar Kemudian ada tomo atau teman Dan juga ada imoto Atau imoto itu bahasa Indonesia itu adik perempuan Cuman di sini aku tulisnya dede aja ya guys ya Dan karena ini itu adalah tier list Genshin Impact Tidak akan adil rasanya Kalau misalnya aku membandingkan dengan karakter Yelan di sini Jadi, aku sengaja membuat satu tier list paling atas Di atas segalanya Yelan di sini ya Kita tidak akan mencoba untuk bahas Yelan Soalnya kalian sudah pasti tahu jawabannya seperti apa ya Disclaimer terlebih dahulu Ini adalah tier list yang aku buat Jadi, ini itu prepensiku Jika kalian mungkin berbeda pendapat itu It's okay Boleh-boleh aja ya Soalnya ini aku membuatnya tier list versiku ya Atau versi Hatsuse di sini ya Di sini, yang pertama ya Cewek pertama itu ada Lumin di sini Jadi, Lumin Easy Istri guys Kenapa begitu? Soalnya Lumin Dia bisa masak Dia bisa mengerjakan apapun ya Dia itu kan petualang juga Jadi, dia sudah terbiasa dengan yang susah-susah Jadi, jawabannya cukup mudah Istri untuk Lumin ya guys ya Next, Jin Langsung aja Istri Jin ini ya Bertanggung jawab Dia sudah terbiasa dengan anak kecil Sudah tiap hari dia itu berhubungan sama Kli Jadi, nanti kalau misalnya kalian punya anak dari Jin itu Tidak bakalan susah ya guys ya Jago masak bisa melakukan segala hal Bertanggung jawab juga Jin Ini sudah jelas waifu Next, berikutnya ada Lisa Wuuu Dimanakah ini adik-adik? Wuuu Badan jelas Lisa ini waifu ya guys ya Waifu Nggak akan mungkin di tempat lain Kenapa? Soalnya Menurutku pribadi Lisa ini itu Dia ini memang agak mageran ya guys ya Jadi Ibaratnya itu kayak Apa ya? Pemalas lah ya Cuman kalau dilihat dari Sisi persiku Lisa ini itu Karakter rumahan Jadi, aku itu lumayan suka dengan Waifu-waifu rumahan lah ya Istilahnya itu Nggak serang main Atau gimana pun Yang jelas dia berada di rumah Melakukan hal-hal yang Memang seharusnya Ceweable lah ya Next Berikutnya ada Ember Ember Disini sih guys Kayaknya guys Sorry bagi kalian Ember men Cuman Di persiku ya Untuk Ember ini itu Kenapa aku Tempatin dia di teman aja Atau tomo ya guys ya Soalnya Ember ini itu Apa ya? Terlampau enerjik Menurutku Dan kalau misalnya Jadi istri itu Kayaknya nggak bakalan cocok Dia nggak bakalan mau Diam di rumah gitu dong Untuk Ember ini ya Dia pengennya itu Jalan-jalan kemana Mungkin itu kayaknya Terus untuk pacar juga Kayaknya aku nggak bakalan Bisa ngimbangin sih guys Aku ini Tipe yang rumahan gitu dong Kayak Mageran gitu Kalau misalnya mau pergi Keluar itu ya Kalau nggak penting-penting Jadi kayaknya Teman sih Oke sih Soalnya asik dia ini Ember ini asik Dia ini humoris juga kan Kayak Apa ya Asik aja sih Kalau untuk pacar sih Kayaknya nggak sih Agaknya untukku Ember Sorry ya Gak berapa aku suka Tapi Mohon maaf Aku hanya akan menempat kamu Di posisi Tomo Ya udah sih Untuk saat ini Oke next Berikutnya Noelle Easy Istri Waifu Noelle ini Kegiatan rumah tangga Semuanya diberesin Mau apapun Semuanya diberesin Ini the best waifu Ya udah sih Untuk Noelle ini Itu gila banget Bahkan kalau misalnya Disini ada Terlis lagi Noelle ini Bakalan berada di Sini guys Tempatnya itu Paling atas Tipikal-tipikal Noelle ini Waifu Waibu banget guys Kalian ini Beruntung banget Kalau misalnya Punya cewek Kayak Noelle ini ya So Yep Istri Nggak basa-basi lagi ya Next Disini ada Bobara Kayaknya Lebih apik Disini sih Sorry Albert Aku bakalan tempatin Disini aja ya Kan Ojo Aduh mungkin pacar ya Alasanku Yang jadi masalahnya itu Kayak apa ya Idol gitu dong Kalau misalnya untuk Waifu Kayaknya umurnya sih Masih belum cukup Untuk Babara ini ya Jadi kayaknya Aku bakalan tempatin dia Di Kan Ojo aja ya Atau pacar Sorry Bagi kalian Pernah simple Babara ya Babara Ikuzo Eh Ikuzo Babara Ikuzo Oke let's go Next Berikutnya Sukros Sukros Kayaknya bakalan asik Disini sih Bakalan asik Disini sih Soalnya dia Nggak terlalu aktif Juga Tipikal-tipikal Yang hampir mirip Babara lah Cuman dia ini Agak Dere-dere Eh Kudere ya Kudere Kalau misalnya Untuk si Sukros ini ya Jadi agak Pemalu gitu Dan rasanya Kalau teman Enggak sih Aku pengen punya Hubungan yang jauh Lebih dari teman Kayaknya untuk Sukros ini ya Cuma kalau untuk istri Atau waifu Kayaknya Hmm Enggak sih ya Mungkin pacar kali ya Kanwoju kayaknya Lumayan asik sih Kita bisa belajar Hal baru kan Sama dia Nanti dia mau Melakukan apa Alkimia Kita bisa temenin Kayaknya kita bisa temenin Kayak gitu guys Jadi kayaknya Yap Pacar ya Next berikutnya Ada princess Princess Mungkin kalian merasa aneh ya Kenapa ya Kenapa aku lebih taruh dia Di Kanoju Ketimbang Ember Soalnya Aku suka keperibadian Pizzle nih guys Jadi kayak dia ini Apa ya disebutnya itu Chunibyo Kalau misalnya Di anime-anime gitu ya Dia itu merasa Kalau dia ini Princess dari dunia lain Dan selalu beracting Seperti itu Dan rasanya Bakalan seru Kalau misalnya Punya Kanoju Seperti Pizzle ini ya guys ya Kalau teman Kayaknya enggak sih Aku pengen punya hubungan jauh Lebih dari itu ya Mona Waifu guys Kenapa Pertama Mona ini Termasuknya Garis rumahan juga Dia itu suka sama Astrologi Dan Yang paling penting itu Dia enggak terlampau kaya guys Jadi kayaknya aku Kalau jadi waifu Bisa sih Bisa sih Lumayan pede sih Buat Menghidupi kehidupan kita Perdua lah ya guys ya Waifu of course Next berikutnya ada Ningguang Sini sih guys Ini guys Alasanku kenapa Menaruh ningguang Di temen itu Karena pertama Untuk waifu Aku skip Ningguang ini itu Yang Apa ya Cewek kaya Yang kaya itu Terlampau kebangetan kaya Dan Status yang Terlampau kaya ini itu Kayaknya aku Nggak bisa nyeimbangin sih guys Dari mulai Gaya hidup Atau semacamnya Aku tau kalau misalnya Kalian udah Coba untuk Nyesain story questnya itu Dulu itu Ningguang itu Sebetulnya itu Keluarganya miskin guys Kalau kalian pengen tau ya Cuman dengan kerja keras dia Kemudian kemauan dia Untuk berubah Menjadi lebih baik Itu membuat si Ningguang ini itu Mendapatkan hasil yang sekarang Udah bisa Terkaya Aku nggak tau Katanya sih Dia ini terkaya Ditepat sih guys Soalnya kan mora Itu juga ciptaan Dari Ningguang ini ya Sistem yang diciptain Ningguang ini Makanya kayaknya Kalau misalnya Waifu Nggak sih guys Aku nggak akan Bisa mengikuti Tarap kehidupan dia Ibaratnya itu Dia ini kayak Apa ya Kolong merat Atau ningrat Galongan ningrat Gitu lah ya Untuk pacar pun Kayaknya Terlalu berat Untuk Ningguang ini ya Tapi kalau untuk teman Aku bisa menjadikan Dia rekan bisnis Dan aku tau banget Kalau misalnya Ningguang ini Di bisnis itu Pasti nggak bakalan Mengecewakan Untuk kita guys So Itulah alasan Kenapa aku Cukupan Naruh dia Mungkin di teman aja ya Ketimbang di Dua tier yang lainnya Sorry untuk Para simpan Ningguang Sekali lagi Ini hanya versiku ya Tier list versiku Beido Sorry banget Baido main Atau para penyuka Beido Aku Kayaknya Beido untuk Tipikalku sih Nggak masuk Untuk waipo Ataupun kanojo Ya guys ya Dia ini masuknya Di tomo Atau teman Soalnya kayak Sekali lagi Aku ini suka Yang tipenya itu Kayak rumahan gitu Kayak Apa ya Kalau Beido ini kan Maksudnya dia itu Nggak mungkin suka Berdiam di satu tempat Sekali lagi Dia ini bajak laut Dan dia itu Udah pasti suka Berlayar kesana kemari Sebetulnya bisa Kalau misalnya Aku ngikutin dia Jadi Masuk ke awak kapal Cuman kayaknya Bakalan terjadi Sedikit cek Ibarat Kalau misalnya Dia nikah sama kita nih guys Kemudian Dia tetap jadi kapten Dan kita berada di kapal Itu udah otomatis Para anak buahnya Pasti Bakalan menyebar Pitnah dan semacamnya Atau membuat kekacauan Jadi Skip Untuk dua ini Kayaknya Dia bakalan berada di tomo Atau jadi teman aja Soalnya Kalau untuk jadi bisnis Kayaknya Aku bisa mengandalkan Beido Beido ini Kalau kalian yang udah Ngerjain untuk questnya ya Beido ini itu Tipikal yang Dipercaya banyak orang Kayak Banyak dihormatin lah ya Untuk Beido ini Buktinya aja Kayak untuk Para Penduduk-penduduk Kince Itu Semuanya itu Ngohormatin banget Sama Beido ini ya Next berikutnya Disini ada Keking Kayaknya disini deh Kenapa begitu Soalnya Dia ini itu Satu Bekerja keras Dan Dia ini gak se Apa ya Biarpun dia ini kissing Tapi ibaratnya kayak Gak setinggi ningguang lah ya Untuk jabatannya itu Biar pun bisa dikatakan Sama kissing Tapi kayak Apa ya Dia ini lebih Lebih bisa Apa ya Kalian kalau Pengen tau aja Kayak perbedaan ningguang Sama Keking ini Rumah yang jauh guys Ibarat kata Kayak Orang-orang itu Masih bisa bicara Sama keking Tapi kalau sama ningguang itu Mereka kayak Apa ya Takut gitu dong Sama emang Susah juga kan Nyari waktu sama ningguang Tapi kalau keking ini Dia masih sempet-sempetin Buat belanja Kan kayak gitu Kerja cuman kerja Cuman dia bertanggung jawab Dan Kalau misalnya jadi waifu Aku rasa Bagus sih guys Dia ini bakalan tau Apa untuk masa depan Yang terbaik Buat masa depan keluarga Atau semacamnya So Yah Waifu sih guys Kayaknya ya Waifu Next Berikutnya ada Xiangling Easy Sebetulnya aku pengen Naruh dia itu Disini guys Naruh disini Soalnya Kebayang kan Enak banget Kalau misalnya punya waifu Kayak Xiangling ini Tiap pagi masak Atau tiap hari itu Masak yang enak-enak Disediain masakan yang Ya bagus-bagus Biarpun Kadang mungkin masakannya Agak aneh Tapi kalau misalnya Masakan-masakannya Nikmat sih Oke juga Cuman yang satu hal Yang gak aku suka Dari dia ini Terlalu enerjik Bangke Dia ini gak Apa ya Kayak Gak bisa diem Ibarat Coba kalian AFK aja Bentar Diain Dan taruhnya itu Si Xiangling Jadi karakter aktifnya Dia itu bakalan bilang Nganggur sih Nganggur Tapi ayo Mendingan kita cari Bahan makanan bareng Kayak gitu Dan ini pasti Tipe yang gak bisa diem guys Enerjik Kesana kemari Kan Nah Kalau misalnya Untuk teman Kayaknya Enggak Aku lebih Pengen Punya hubungan spesial Next berikutnya ada Kiki Of course Dia masuk sini Ada Kli Masuk sini Dede Kli Kemudian Adiona Belum cukup umur Masuk sini Next Sinyan Disini sih guys Disini sih guys Kenapa aku taruh disini Soalnya Aku udah main di 2.8 Dan kebetulan banget Dulu itu aku main Pas Di ACP Lago Ya Ada ACP Lago Yang ketiga Yang kedua Aku lupa Yang waktu keluar Skin Pizzle Itu Sama Skinnya Siapa ya Bintang 5 nya Aku lupa Satunya lagi Bareng Bareng di Luka Atau siapa Pokoknya Dan Di ACP Lago Yang ketiga Itu Ada ini guys Jadi Story quest nya Bukan story quest Jadi kayak story quest Spesial Buat si nyeng Dan Gila Aku Suka banget Dengan story quest Jadi aku Mengenal Si nyeng ini Lebih baik Dia ini berjiwa besar Biarpun dihujat Bahkan Ipen itu Ketika orang tuanya Gak setuju Dia jadi pemusik Tapi dia tetep Teguh dengan pendiriannya Tahan banting Biarpun semua Tetangga Dia itu Mencemoh Dan mengecilkan dia Kalau dia ini Gak bakalan sukses Di bidang musik Tapi sekarang itu Dia membuktikan Kelasnya Jadi Kayaknya asik Punya pacar Kayak Kepedugadian Punya Sinjeng Kayak Sinjeng Gini So ini dia Versi ko Ya Kanojo Next berikutnya Ada Ganyu Ganyu Kayaknya ini Ganyu Udah jelas Waifu Kerja keras Kemudian Tapi dia Makannya Apa Ya Jangan bilang Kalau misalnya Kita jadi Waifu Nah Ewa Gaju Jadi waifu Kita Itu Nanti Kita Cuma Dihidangin Masakan Ini Masakan Bunga Bungaan Doang Gimana Ya Rumput Nanti Adanya Waduh Bahaya Juga Enggak Deng Tapi Dia Bisa Masak Nasi Goreng Kalau Nggak Salah Ada Special Dish Ganyu Tiduran Tiduran Di bawah Sinar Matahari Asik Banget Kayaknya Waifu Sih Waifu Next Berikutnya Ada Hutau Ini Asik Sih Kayaknya Kanojo Kayak Hutau Kayak Apa Dia Selalu Bertingkat Out Of The Box Gitu Biarpun Mungkin Orang Orang Bilangnya Aneh Cuman Tipaku Memang Kayak Gitu Jadi Kayak Nih Kayak Fischel Kutau Juga Ini Setipe Hutau Fischel Cuman Hutau Ini Agak Lebih Jenius Dari Fischel Harusnya Kayaknya Kanojo Asik Punya Pacar Kaya Hutau Asik Kayaknya Bisa Digendong Gendong Kan Aku Kuat Kayaknya Kalau Gendong Hutau Semalaman Next Berikutnya Ada Rosaria Aku Disini Waifu Waifu Rosaria Waifu Bagiku Kenapa Soalnya Nggak Sabar Tele-tele Dia Ini Tipe Waifu Yang Kayaknya Kalau Misalnya Dia Nggak Suka Dia Bakalan Bilang Nggak Suka Dia Suka Dia Bakalan Bilang Suka Dan Udah Jelas Waifu Waifu Dia Ini Rumahan Nggak Suka Pergi Pergian Jauh Suka Capek Cuma Kalau Lagi Serius Dia Pengen Pergi Kemana Dia Pasti Pergi Soalnya Jabatan Dia Hampir Mirip Kayak Yalan Juga Untuk Rosaria Ini Kalau Di Liyue Itu Ada Yalan Kalau Misalnya Di Mondo Itu Ada Rosaria Ini Dia Ini Kayak Agen Yang Berkedok Di Apa Ya Ibaratnya Biarawati Yang Berkedok Biarawati So Waifu Next Berikutnya Ada Yang Pai Teman Kalau Yang Pai Ini Yang Kalian Tahu Kalau Yang Pai Ini Pengacara Tersohor Kalau Misalnya Dia Jadi Waifu Kayaknya Nggak Bakalan Punya Banyak Waktu Buat Kalian Di Rumah Kemudian Kalau Waifu Juga Pendapatan Dia Bakalan Jauh Lebih Besar Dari Kalian Dan Udah Pasti Kalian Bakalan Minder Kalau Untuk Kanojo Atau Pacar Juga Sebetulnya Asik Kalau Misalnya Punya Kanojo Kayak Yanpe Ini Cuman Kayaknya Dia Nggak Bakalan Punya Banyak Waktu Buat Kayaknya Teman Aja Sih Kalau Misalnya Kalian Punya Teman Kayak Yanpe Kayaknya Bakalan Tenang Juga Kalau Misalnya Kalian Terjerat Terjerat Hukum Atau Semacamnya Tinggal Kalian Bawa Aja Yanpe Itu Udah Pasti Beres Next Berikutnya Ada Ayula Ini Sih Saya Pertilang Itu Kalau Misalnya Waifu Kayaknya Nggak Sih Gess Apa Kepribadian Ini Kepribadian Dia Ini Jadi Hampir Mirip Mirip Kayak Fischel Kemudian Kutau Sama Ayula Ini Tidak Itu Agak Kepribadian Unik Unik Jadi Kayaknya Kalau Misalnya Waifu Aku Bakalan Sulit Buat Ngerti Ibarat Ketak Aku Ini Lebih Suka Itu Kayak Rosaria Jadi Kayak Yang Belak Belakan Gitu Kalau Misalnya Cewek Yang Ditanya Ini Jawab Itu Jawab Itu Kayak Apa Aneh Banget Tau Sendiri Kalau Yula Ini Itu Kan Sundere Tapi Kalau Misalnya Teman Enggak Aku Pengen Lebih Dan Kayaknya Asik Punya Kanujo Kayak Yula Jadi Persiku Kanujo Kayaknya Pacar Doang Untuk Yula Sorry Bagi Kalian Ya Para Simper Yula Tidak Bermasuk Merendahkan Atau Semacamnya Cuman Emang Tipe Agak Beda Aja Next Berikutnya Ada Kamis Atau Ayaka Aduh Susah Kalau Misalnya Berhubungan Golongan Golongan Ningrat Kayak Ayaka Sorry Banget Bagi Para Simper Ayaka Cuman Perhitungannya Banyak banget Guys Kalau Waifu Itu Udah Jelas Gak Bisa Hidup Di Kalangan Ningrat Itu Aku Paling Gak Suka Aku Lebih Suka Yang Biasa Biasa Aja Untuk Cewek Untuk Pacar Kayaknya Dia Gak Bakalan Punya Waktu Buat Kalian Kalau Kalian Punya Pacar Kayak Ayaka Dia Bakalan Sibuk Ngurusin Ten Rio Commission Itu Gak Ada Waktu Buat Kalian Jadi Kayaknya Teman Aja Sih Teman Aja Sih Sorry Banget Ini Ya Sifernya Ayaka Sori Banget Thanks Ada Yoimiya Oh Udah Jelas Disini So So Yalah Disini Yoimiya Udah Jelas Swipe Webel Energic Energic Tapi Gak Terlalu Apa Kayaknya Masih Bisa Mengkontrol Untuk Energinya Sendiri Untuk Yoimiya Suka Anak Anak Udah Jelas Kalau Misalnya Kalian Itu Punya Anak Nanti Itu Gak Bakalan Repot Kalau Misalnya Untuk Waifu Untuk Apa Yoimiya Ini Udah Jelas Pasti Bisa Segala Dengan Anak Anak Oke Kemudian Untuk Bergaul Juga Dia Gak Bakalan Sulit Dia Juga Dicintai Banyak Orang Kayaknya Beruntung Banget Kalian Kalau Misalnya Punya Waifu Kayaknya Yoimiya Waifu Untuk Yoimiya Next Sayu Sayu Disini Imoto Dede Udah Jelas Raiden Shogun Raiden Shogun Aduh Sebetulnya Gak Masuk Dimana Mana Raiden Shogun Ini Aku Bingung Untuk Waifu Dia Gak Bisa Masak Aku Kurang Suka Kemudian Untuk Kanojo Kita Menyempat Car Shogun Tuh Gimana Guys Untuk Berteman Pun Sebetulnya Agak Berat Berteman Sjogun Kayaknya Dia Berada Di Bawah Sini Kayak Ada Satu Tier Lagi Harusnya Apa Ya Kita Akan Ngambil Roll Trappler Aja Kali Berteman Dengan Sjogun Biar Hidup Di Inazuma Lebih Mudah Sorry Sjogun Sorry Banget Ini Soalnya Apa Ya Emang Wife Gak Gak Bisa Masak Soalnya Untuk Jadi Kanojo Pun Agak Susah Dia Ini Terlalu Tinggi Dia Memegang Inazuma Soalnya Jadi Kanojo Itu Yang Ada Habis Kalian So Mungkin Aku Akan Jadi Trappler Aja Disini Teman Aja Kita Berhasil Mendapatkan Yoimi Jadi Kalau Berteman Dengan Shogun Itu Kehidupan Kita Di Inazuma Bisa Lancar Jaya Next Berikutnya Ada Kujo Sara Kujo Sara Easy Waifu Komitmen Bertanggung jawab Kerja keras Kalau misalnya Dia udah Mencintai Kalian Dia bakalan Membantai Semua Yang menghalangi Hubungan Kalian Udah jelas Waifu No Debat Next Kokomi Kokomi Kokofis Dia ini 11-12 Sama Shogun Cuman Bedanya Kokomi Ini Pasti Bisa Masak Jago Masak Dan Dia ini Nggak Sekaku Shogun Kalau Misalnya Kita Jadi Pacek Bisa Sih Kayaknya Jadi Kanujo Bisa Nggak Sih Nggak Terlalu Kaku Sama Sama Shogun Nggak Terlalu Ya Bila pun Sebetulnya Si Kokomi Ini Memegang Kepemerintahan Di Watatsumi Cuman Dia ini Agak Apa ya Kayak Ibaratnya Dia ini Panglima Tapi Kebawahannya Itu Agak Beda Sogun Kalau misalnya Sogun Emang Diagungkan Jadi Tingkatannya Udah Terlalu Tinggi Dan Kalian Nggak Bakalan Bisa Untuk Ngejar Untuk Tarap Seperti Itu Dan Kalau Untuk Kokomi Kayaknya Kalian Masih Bisa Jadi Aku Lumayan Pede Disini Kanojo Untuk Pacar Untuk Kokomi Next Untuk Aloy Aloy Ini Apa ya Soalnya Aku Nggak Tahu Gitu Aku Nggak Punya Dia Dan Aku Nggak Pernah Mainin Dia Gitu Kayaknya Nggak Tahu Dia Ini Kan Kayak Hadiah Dari Log Horizon Gitu Temen Aja Kali Soalnya Aku Nggak Tahu Apa Soal Aloy Sorry Banget Aloy Main Ya Kalian Yang Waifu Aloy Shen Hey Kalau misalnya Waifu Banyak Banget Yang Perlu Dia Pelajarin Untuk Shen Ini Dia Terlalu Lama Bareng Cloud Retiner Dan Kalau Untuk Jadi Waifu Kayaknya Masih Terlalu Jauh Untuk Sifat Tapi Kalau Misalnya Kanojo Atau Pacar Kayaknya Bisa Kita Kalau Misalnya Pecara Nama Shen Itu Banyak Yang Bisa Kita Pelajar Eh Bukan Pelajar Yang Kita Ajarin Sama Bermasyarakat Seperti Apa Kayak Lumayan Pede Dan Suka Juga Kayaknya Kalau Misalnya Punya Pacar Kayak Shen Oke Shen He Pacar Ya Atau Kan Ajo Next Berikutnya Ada Yunjin Idol Yunjin Pacar Kan Ajo Asik Kayaknya Punya Kan Ajo Kayak Yunjin Bakalan Asik Jajak Mana Mana Next Ya Miko Guji Disini Sorry Bagi Simpernya Ya Miko Sorry Banget Ini Maya Gak Bermaksud Personal Atau Apa Tapi Aku Kurang Suka Banget Dengan Sifat Ya Miko Tapi Bisa Apa Ya Lebih Leluasa Kalau Misalnya Kalian Bisa Apa Kalian Berteman Dengan Ya Miko Banyak Terbuka Soalnya Denny Guji Guji Yae Yang Dihormati Di Segan Juga Di Inazuma Kalau Misalnya Berteman Dengan Guji Yae Ini Siapa Yang Mau Macem Macem Apalagi Kalian Berteman Sjogun Disini Oke Sorry Sekali Lagi Untuk Ya Miko Next Berikutnya Kishinobu Of course No Debat No Debat Waifu Dia Ini Terstruktur Tanggung Jawab Bekerja Keras Dia Tahu Apa Yang Terpenting Buat Keluarga Waifu No Debat Waifu 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 Next Berikutnya Ada Kolei Disini Barang Amber Aku Barangin Amber Disini Sorry Sari Sekali Lagi Dia Ini Ranger Dan Banyak Di Hutan Pasti Kegiatan Dia Dan Kayaknya Aku Gak Bakalan Bisa Ngikutin Untuk Kegiatan Kegiatan Dia Seperti Itu Dori Dori Teman Loh Dia Kan Loli Bang Kenapa Gak Masuk Emoto Atau Dede Enggak Pemikiran Dori Ini Jauh Dari Loli Dia Ini Pebisnis Hampir 11-12 Sama Ningguang Dan Aku Lebih Suka Jadikan Dia Teman Soalnya Kalau Misalnya Kalian Punya Bisnis Atau Apapun Kalian Menjalin Kerjasama Dengan Dori Ini Bakalan Mudah Segalanya Dia Relasi Dia Ini Lumayan Luas Dan Kalau Kalian Ini Seorang Pengusaha Kayaknya Bakalan Enak Kalau Kalian Teman Dengan Nama Ningguang Berteman Nama Dori Sudah Jelas Dagangan Dengan Kalian Itu Gak Perlu Takut Gak Bagaimana Pemasaran Yang Sebagainya Next Berikutnya Ada Bebek Candice Oh Udah Jelas Bebek Candice Waifu Udah Jelas Waifu Bebek Pen Disini Pelindung Desa Kemudian Gak Pernah Jauh Jauh Dari Desa Kuat Bisa Melindungi Kalian Udah Jelas Waifu Next Berikutnya Nilo Aduh Sebetulnya Aku Pengen Naruh Dia Di Dia Ini Itu Penari Dan Kayaknya Aku Bakalan Banyak Cemburunya Kalau Orang Orang Banyak Lihat Dia Nari Itu Yang Ada Nanti Penonton Itu Aku Bantai Habis Karena Rasa Cemburu Tapi Kalau Untuk Pacar Kayaknya Asik Punya Kanojo Kayak Nilo Ini Asik 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 Aja Kalau Lihat Kepribadian Dia Ini Bisa Dia 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 Ajak Mana Mana Kemudian Ngobrol Juga Pasti Asik Nilo Disukain Banyak Orang Juga So Pacar Oke The Best Sore Banget Untuk Sim Nilo Next Ada Nahida Nahida Loli Legal Sini Aja Dede Nahida Sih Dede Sih Sepertinya Aku Ini Lebih Pengen Melindungi Aja Untuk Nahida Ketimbang Menjalin Hubungan Hubungan Di Atas Ini Aku Lebih Kerasa Ingin Melindungi Aja Sina Nahida Ini Mas Protekted Yang Harus Dilindungi Next Ada Laila Oh Jelas Disini Loh bang Kenapa Itu Diterima Disitu Soalnya Laila Ini Tipe Gue Jadi Kayak Garis Rumahan Biarpun Ini Kudere Jadi Kayak Mudah Apa Ya Mudah Takutan Atau Terlalu Overthinking Dengan Suatu Hal Sebetulnya Itu Dia Bisa Cuman Dia Terlalu Overthinking Aja Dan Ya Kayaknya Aku Mas Bisa Mengatasi Waifu Soalnya Untuk Masak Juga Dia Gak Bakalan Kesulitan Dia Juga Jenius Juga Dan Ya Sekali Lagi Rumahan Itu Yang Menjadi Poin Plus Ya Kalau Untuk Pacar Kayaknya Aku 11 11 12 Ini Hampir Mirip Nih Kayak Gini Dia Ini Kayak Kepribadian Itu Nih Sama Kayak Mereka Bertiga Ini Paruzan Senpai Umur Dia Ini Sudah 100 Tahun Lebih Jadi Kayaknya Tapi Masih Kecil Gitu Untuk Badarnya Itu Kayak Kalau Waifu Sih Enggak Kayaknya Itu Kalau Jadi Kanujo Masih Asik Kayaknya Soalnya Pengetahuan Dia Juga Kalau Jadi Kanujo Kalau Untuk Teman Enggak Aku Pengen Lebih Paduan Senpai Kanujo Ya Pacar Next Ada Yau 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 Ini Dedek Yau Yau Disya Izik Waifu Waifu Disya Ini Disini Disya Ini Itu Tipe Yang Gak Bakalan Apa Ya Kayak Gak Bakalan Neko Neko Istilah Itu Disya Ini Ibarat Kalau Kalian Punya Motor Butut Atau Motor Tua Punya Atau Mungkin Ibarat Kalian Punya Pespa Aja Kemudian Ketika Di Perjalanan Itu Pespanya Itu Mati Nah Susah Nyala Lagi Ini Disya Ini Tipe Istri Yang Bakalan Bantuin Kalian Dorong Pespa Itu Sambil Tersenyum Soalnya Dia Udah Terbiasa Hidup Di Gurun Juga Kan Kemudian Dia Udah Biasa Ngelakukan Kerjaan Kerjaan Yang Memang Keras Juga Jadi Tipe Waifu Yang Menurut Nggak Bakalan Neko Neko Mau Diajak Ini Oke Diajak Itu Oke So Disya Waifu Menurut Ku Next Berikutnya Ada Kirara Kirara Sorry Banget Teman Aja Nanti Kalau Misalnya Aku Punya Banyak Orderan Nanti Aku Coba Pake Jasa Komania Express Untuk Mengirimkannya Berikutnya Ada Linette 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 Tau Kayaknya Disini Aku Suka Kepribadian Dia Sebetulnya Aku Pengen Disini Cuman Umurnya Itu Kayak Masih Belum Cukup Untuk Jadi Waifu Menurut Belum Matang Gitu Sih Lubang Bukannya Sama Malayla Enggak Gak Beda Gak Kayaknya Linette Agak Dibawah Layla Untuk Usianya Kayaknya Asik Sih Kalau Misalnya Punya Kan Nojo Kayak Linette Ini Mageran Jadi Kayak Paling Kalian Ngajak Ke KP Minum Kopi Atau Minum Teh Dia Udah Seneng Banget Dan Asik Asik Banget Kayaknya Punya Pajal Kayak Linette Next Berikutnya Ada Furina Furina Disini Sih Dia Ini Setipe Sama Hutau Disini Kepribadian Aneh Juga Pokoknya Gerakan Gerakan Disini Kepribadian Yang Aneh Menurutku Furina Lumayan Aneh Menurutku Kayak Apa Pintar Bersandiwara Kemudian Unik Bukan Aneh Menurutku Lebih Unik Kayaknya Asik Punya Kanujun Kayak Furina Sorry Banget Kalau Untuk Waifu Belum Masuk Untuk Kriteri Aku Next Charlotte Charlotte Easy Disini Sifatnya Itu Aku Kurang Suka Bang Dia Ini Kan Reporter Jadi Kayak Scoop Namanya Itu Mencari Scoop Atau Berita Besar Berita Besar Sampai Harus Mengorek Apa Ya Kayak Kejelekan Kejelekan Orang Atau Apa Untuk Menjadi Viral Aku Kurang Suka Jadi Kayaknya Teman Aja Kali Supaya Nanti Kalau Misalnya Ada Apa Di Bidang Percetakan Yang Begitu Kita Bisa Hubungin Charlotte Untuk Mencari Kebenarannya Next Berikutnya Ada Navia Kayaknya Sorry Banget Bagi Kalian Simper Navia Kenapa Star Disini Teman Aja Teman Aja Sebetulnya Aku pengen Dikan Ojo Gini Cuman Kalau Berpikir Dia Ini Pemimpin Dari Spina Di Rosula Udah Banyak Anak Buah Dia Kayaknya Agak Berat Kalau Misalnya Untuk Jadi Pacar Atau Kan Ojo Navia Next Berikutnya Ada Super Disini Aku Suka Kepribadian Dia Jadi Kan Ojo Ini Pacar Next Berikutnya Shanyun Tentu Lagi Tante Aku harus Taruh Dimana Tante Aduh Kurutnya Tainer Agak Berat Kalau Jadi Waifu Dia Ini Adeptus Bang Masa Iya Lu Mau Punya Waifu Adeptus Bang Disini Aduh Pacar Juga Enggak Udah Tante Tante Udah Mateng Ini Mah Maksudnya Juga Udah Ratusan Tahun Kalau Ditaruh Disini Aduh Enggak Banget Ini Aduh Tante 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 Yaudahlah ya Waifu Aja Kali Ya Aduh Tante Merak Kita Jadi Waifu Tante Merak Ini Adik Adik Gak Apalah Soalnya Cloud Detain Lo juga Tipe Yang Kayak Suka Mengurung Diri Kayak Rumahan Gitu Lebih Suka Mengotak Ngetik Mekanika Ketimbang Jalan Jalan Mungkin Cuman Aku Nggak Tahu Kalau Sekarang Dia Udah Tinggal Dili Apakah Akan Berubah Atau Tidak Cuman It's Oke Kita Coba Aja Memberanikan Diri Untuk Jadi Waifu Jadi India Waifu Next Berikutnya Ada Bebe Chiori Disini No Debate Kenapa Soalnya Dia Ini Udah Punya Bisnis Bisnisnya Itu Hampir Sama Dengan Bisnisku Di Relapse Di Dunia Nyata Yaitu Di Bidang Pakaian Dan Kayaknya Kalau Misalnya Aku Menjalin Hubungan Kekeluargaan Dengan Chiori Bakalan Jauh Lebih Besar Soalnya Hobi Kita Sama Juga Di Bidang Industri Pakaian Dan Semacamnya Fashion Lebih Fashion Dan Chiori Ini Lebih Mendalami Kebedang Fashion Sementara Aku Mungkin Nanti Bakalan Di Bidang Penyediaan Bahan Atau Semacamnya So Waifu Untuk Chiori Next Berikutnya Ada Arlequino Father Father Dimana Nih Pacar Si Enggak Disini Kayaknya Jadi Teman Aja Yang penting Jangan Jadi Musuh Untuk Arlequino Sorry Banget Simpen Arlequino Biarpun Aku Punya C6 Arlequino Tapi Untuk Tearlist Waifu Ini Arlequino Gak Masuk Kriteria Waifu Menurut Koyages Teman Aja Kali Agak Berat Soalnya Untuk Ale Kino Dia Jabatannya Lumayan Tinggi Susah Aduh Chlorine Next Chlorine 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 Kayaknya Aku akan Taruh Disini Chlorine Chlorine Ini Punya Hobi Yang Unik Yaitu Berburu Dan Biarpun Aku Ini Sebetulnya Rumahan Jadi Kayak Gak Suka Keluar Cuman Aku Punya Sedikit Keteratarikan Dengan Camping Dengan Bush Crap Bush Crap Itu Kayak Kalian Camping Di Alam Liar Tapi Gak Terlalu Banyak Bawa Barang Barang Kayak Camping Pada Umumnya Dan Dan Kayak Kalau Punya Waifu Kayak Chlorine Aku Bisa Minta Diajarin Sama Dia Untuk Apa Ya Mungkin Kita Bisa Berburu Hilikur Sambil Camping Maybe Camping Di Tengah Malam Barang Chlorine Next Ada Si Gwen Chijuin Ini Udah Jelas Dede Dan Terakhir Terakhir Disini Ada Emily Emily Ini Belum Keluar Baru Ada Pengumumannya Aja Aku Belum Tahu Sifatnya Aku Belum Tahu Seperti Apa Untuk Emily Kayak Aku Bukan Taruh Disini Aja Untuk Teman Kayak Enggak Untuk Tukang Farfum Aku Masih Bisa Untuk Nye Bangin Kayaknya Untuk Apa Kegiatan Kegiatan Di Luar Kayak Berjualan Parfum Kayaknya Aku Masih Bisa Ngimbangin Dan Kayaknya Asik Juga Punya Kan Ngo Seperti Emily Aku Nggak Tahu Antara Disini Atau Disini Aku Harus Lihat Dulu Nanti Untuk Story Quest Dan Lihat Dulu Seperti Apa Sifat Emily Tapi Untuk Saat Ini Aku Coba Taruh Disini Kan Oke Ini Dia Tearlist Waifu Persiku Ya Persiku Pribadi Disini Udah Semuanya Udah Nggak ada Lagi Kita Punya Tearlist Emoto Atau Dede Teman Kanojo Atau Pacar Waifu Atau Istri Dan Juga Yang Paling Atas Yelan Akan Ada Yang Bisa Ngembangin Of Course Dia Di Atas Segalanya Oke Lagi Mungkin Seperti Itu Saja Bagaimana Menurut Kalian Untuk Waifu Waifu Tearlist Yang Aku Buat Apakah Kalian Setuju Atau Mungkin Kalian Kecewa Berat Karena Ada Waifu Kalian Yang Aku Taruh Di Selain Waifu Silahkan Aja Kalian Komen Ya Oke Mungkin Seperti Itu Saja Untuk Video Tearlist Episode Pertama Aku Nggak Tahu Untuk Episode Berikutnya Aku Bakalan Bikin Tearlist Apalagi Cuman Untuk Kali Ini Cukup Segini Aja Oh Ya Jangan Lupa Kita Udah Hampir Dekat Untuk Menuju 10.000 Subscriber Jangan Lupa Untuk Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Silahkan Like Juga Atau Share Soalnya Nanti Aku Punya Rencana Untuk Di 10.000 Subscriber Itu Aku Bakalan Bagi Bagi Giveaway Aku Belum Tahu Apakah Akan Bundler Aku Bagi Bagi Bundler Crystal Genesis Atau Mungkin Aku Mungkin Seperti Itu Saja So Oke Guys Mungkin Seperti Itu Saja Untuk Episode Kali Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Kita Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye Bis Terima kasih.